Kita awal informasi siang hari ini dari 150 personel gabungan yang dikerahkan untuk mencari korban kapal KMP yang tenggelam di Selat Bali. Pencarian difokuskan di titik tenggelam dan ke arah utara Selat Bali. Penyisiran dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Di pencarian hari kedua ini, Pemirsa, petugas menemukan dua jaket keselamatan sejauh 3 km dari lokasi kapal tenggelam. Pencarian pun dilanjutkan ke arah utara Selat Bali karena arus bawah laut yang mengarah ke utara. Sejauh ini, cuaca masih mendukung untuk melakukan proses pencarian. Tim SAR gabungan juga terus melakukan pencarian korban hilang di Selat Bali. Hingga saat ini sudah ditemukan 7 orang meninggal dunia, 39 orang penumpang selamat, serta 11 orang belum ditemukan. Di hari kedua, proses evakuasi masih difokuskan pada pencarian korban serta validasi data jumlah penumpang. Dugaan masih ada penumpang yang tidak terdata dalam manifest.